Selamat pagi berkendara TV Hari ini kita Gas dikit-dikit nih Karena tracknya seperti ini Kita pakai motor rally Lihat nih tempatnya Ini sebenarnya bukan sungai sih Cuma genangan air aja Karena ini tuh lokasi tambang Lokasi tambang Ini enak banget pakai ini Saya kesini ngos-ngosan nih tracknya Seperti ini sih Gravel Batu-batu Tapi itu ada bocah tuh disitu lagi nyuci motor Pakai bebek Nih Tuh Warga sini udah biasa Tuh Ada mobil-mobil tambang Ini tempatnya sih Hidden spot gitu Gak jauh dari rumah saya sebenarnya Cuma gak banyak yang tau Lumayan lah buat Mengendurkan otot-otot yang tegang Setelah bekerja Bagus banget kan teman-teman Ini cocoknya untuk motor kayak gini Dan juga tracknya gak jauh dari rumah Banyak mobil tambang sih Kedengeran ya teman-teman Ini Tuh Sayang banyak sampah juga sih nih Aduh sayang banget Ya ini sih bukan hutan-hutan banget sih Bukan daerah-daerah terpencil banget Ya cuma kotor aja sayang Bukan ada bunga-bunga Ada bunga-bunga tuh Tuh peralatan saya disitu Jadi saya belum punya helm enduro sih Jadi masih pake yang Ini N44 Evo Classic Tapi enak banget sih Pandangannya luas Itu bocah masih Mencih motor Jalurnya lumayan banget tuh Terus sana ada sungai sih Bukan sungai tadi ya Gendangan air Habis hujan semalam Saya pasang pond holder Ini dari GUB Gak tau dibacanya Gup atau apa Cuma sturdy banget Kuat ini Untuk adventure Untuk touring Setang udah saya pakein Proteper Tuh Nyaman banget Jadi gak terlalu Ke bawah tangannya Motor belum saya apa-apain sih ini Sebenernya karena Bosen aja Pake motor sport Pake Matic Jadi saya harus punya Motor Adventure Motor rally Buat ke tempat-tempat Kayak gini nih Misalnya deket rumah ini Gak jauh-jauh Gak sampai satu jam Dari rumah saya ini Kita coba ke bawah ya Kita lihat Di bawah ada apa Bismillahirrohmanirrohim Mayang licin Sayangkan sampah Hati-hati Kaki licin Kayaknya gak ada ikannya nih Temen-temen Kayaknya gak ada ikannya sih Udah lah Kita ke atas lagi Duh motornya disitu Tanggung lah Ya gini sih Oke Udah kita ke atas lagi Cocokkan untuk mencari Medan-medan seperti ini Motor rally Terlalu terang Nah temen-temen Di masa Pandemi kayak gini Kita harus pintar-pintar Menyiasati Liburan ya Saya gak terlalu suka Ketempat-tempat yang rame Yang banyak orang banget Karena beresiko Dan juga macet Kita tidak bisa menikmati Tempat wisatanya Makanya saya lebih Mending melipir Ketempat-tempat kayak gini nih Setengah jam Satu jam Udah nyampe Dan tempatnya sepi Kita doang Kita bisa refresh dikit Tuh tempatnya Dan bocah tadi tuh Pake supra Dengan gampangnya gitu Ini penampakan helm saya N44 Hevo Classic Modul Iya modular Bukan modular juga sih Cuma ini bisa jadi Enam Mode Adventure Udah lama saya pake ini Udah Tiga tahun Awet Nanti saya mau cerita Kenapa saya beli Beli CRF rally Kenapa bukan yang lain Kenapa bukan Moge Meskipun harganya Ini udah harga Moge Mirip-mirip lah Sama Moge 6,5 Yang 2 silinder Itu tau lah Tapi akhirnya Saya mutusin ini Beli rally Untuk Lebih bisa bersenang-senang Sebenernya Sarung tangan Ini sebenernya Winter glove Kayaknya Saya pake komen Reviewnya Di video sebelumnya Temen-temen Ini udah pasang Bracket belakang Untuk Box Atau untuk Tail bag Hampir standar sih Kalau untuk kaki-kaki Temen-temen Enak Tempat ini mungkin Bakalan saya rahasiain Sendiri Kayaknya Temen-temen Tuh Ini kalau sore-sore Udaranya Enak banget Disini Adem Dan masih Jalurnya Masih nanjak Disitu Masih ada Ke atas Masih bisa Jangan lupa Kalau tempat-tempat Seperti ini Temen-temen Harus safety Helm Pakai sepatu yang proper Buat Turing Buat Apa Buat kemedan-kemedan Seperti ini Tebel Ada Apa ya Ada besinya Tuh Siap temen-temen Video singkat Kali ini Segini aja Buat temen-temen Yang belum subscribe Silahkan subscribe Di berkendara tv Jangan lupa Untuk Nyalakan Lonceng Notifikasinya Selamat Bersenang-senang Dengan kendaraan Kalian Apapun Kendaraan Kalian Kalian bisa Menikmatinya Dengan Cara Kalian Sendiri Nggak perlu iri Sama orang lain Kita Nikmati Apa yang kita Punya Sampai ketemu Di video selanjutnya Salam Berkendara tv Hahaha Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu